Jutan kembali terjadi di Turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2017. Pasangan ganda putra Indonesia yang diunggulkan di tempat pertama Kevin Sanjaya Marcus Gideon disingkirkan pasangan Denmark. Nasib serupa juga dialami tunggal putra Indonesia Tommy Sugiyarto yang dikalahkan unggulan pertama Malaysia Le Chong Wei. Sejak kawalaga, permainan Kevin Marcus yang ditargetkan meraih gelar juara terlihat tidak lepas dari tekanan lawan. Pasangan ganda Denmark, Astro Bratsmussen, beberapa kali juga memperlihatkan pertahanan rapat yang sulit ditembus oleh smash-smash dari Kevin Marcus. Pasangan ganda putra Indonesia peringkat pertama dunia ini tercetat beberapa kali melakukan unforced error yang membuat angka selalu tertinggal. Dukungan dari penonton juga tidak dapat membuat Kevin Marcus bangkit. Hasilnya, Kevin Marcus menyerah 16-21 dan 16-21 dan harus tersingkir dari turnamen Indonesian Open Super Series Premier 2017. Ya, tadi main lagi nggak enak ya. Kalau menurut saya, saya juga lagi belum gimana ya. Mungkin agak angin juga agak susah ya. Tapi ya nggak bisa alasan juga ya. Musuhnya juga angin kan soalnya. Ya, gimana ya. Udah kalah terus mainnya lagi nggak prima lah kalau saya sendiri. Jadi ya, nggak bisa alasan juga ya. Ya, kalau saya pribadi saya agak ada sedikit hati-hati ya. Karena sama seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sedikit masalah. Ya itu saya ada citra bahu ya, bahwa saya ada yang topik sedikit. Jadi, saya cukup berhati-hati sih di bola belakangnya. Sementara itu, di nomor tunggal putra, pemain tunggal putra Indonesia Tommy Sugiyarto juga memeraih nasib serupa. Bertemu dengan unggulan utama salal Malaysia, Lee Chong Wei, Tommy akhirnya menyerah lewat pertarungan rubber game 21-13, 10-21, dan 18-22. Tommy berhasil mengambil game pembuka dengan kemenangan 21-13. Pada game berikutnya, Lee Chong Wei mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya dan berbalik unggul 21-10. Pada game penentuan, Tommy sebenarnya sempat unggul 17-14. Namun, Lee Chong Wei kembali bangkit dan menang 21-18. Tapi tadi ada momen memang selidik, saya tidak bisa memanfaatkan peluang saya untuk bisa memenangkan pertandingan. Juga Tommy juga, memang dia banyak pengalaman, dia juga pemain yang sangat pengalaman dan berkualitas, juga bisa memenangkan di game akhir meskipun dia tertinggal. Masih dari Indonesia Open, pasangan ganda putri, Grecia Poli, Apriani, Rahayu, lolos ke babak 16 besar Indonesia Open, Super Series Premier 2017. Sementara pasangan Agatha Emanuela, Siti Fadila, Silva, Ramadanti, harus tersingkir lebih awal. Sempat kalah pada game pertama 15-21, pasangan Grecia Poli, Apriani, Rahayu, yang baru harus dipasangkan pada Piala Sudirman ini, berusaha bangkit pada game kedua. Reli panjang pun berlangsung dan perbutuhan poin berlangsung sangat ketat sampai terjadi beberapa kali jus. Beberapa poin krusial diberikan cuma-cuma kepada ganda Korea atas kesalahan sendiri yang dilakukan Apriani. Namun, kegigihan dan ketenangan Grecia-Apriani dibantu dukungan ratusan supporter Indonesia dapat menutup game kedua dengan skor 25-23. Pada game ketiga, Grecia-Apriani bermain lebih rapi untuk meminimalkan kesalahan sendiri. Mereka pun memegang kendali game dengan memimpin sejak awal 6-0 hingga terus melaju dan menyembah game terakhir dengan kemenangan 21-14. Pertarungan seru ganda putri juga terjadi di lapangan lain. Ganda putri Indonesia hasil babak kualifikasi Agatha Emanuela, Siti Fadia Silva Ramadanti memaksa pasangan unggulan ke-6 Tiongkok Lo Ying Lo Yu bermain rubber game. Sayang sekali, ganda putri Indonesia kalah dengan skor 21-13, 10-21, dan 19-21 karena pasangan Tiongkok yang lebih kenang dan matang di poin-poin krusial. Sampai Rabu Sore, dari 8 pasangan ganda putri Indonesia yang telah bertanding, hanya 3 pasangan yang berhasil lolos ke babak 16 besar. R. Langga Wisnuwaji, Jakarta. Sejumlah pemain Indonesia yang sebenarnya diharapkan bisa berbicara banyak di Tournament Indonesia Open Super Series Premier 2013 ternyata harus tersingkir di babak awal. Hasil buruk di Piala Sudirman lalu ditambah hasil di Tournament Indonesia Open ini menjadi peringatan dan bahan evaluasi menyeluruh bagi PBSI. Mereka harus benar-benar introveksi lah. Ini kan Agustus mau ada kejuran dunia kan? Ada yang mau ikut SEA Games juga gitu loh. Ya dimaksudnya di tingkat di pelatih gitu kan? Pelatih teknik, fisik juga apa sih gitu loh. Mereka harus duduk bareng juga. Mereka yang tahu lah gitu loh. Masih dari Tournament Indonesia Open Super Series Premier 2017, kejutan juga terjadi. Di salah satu nomor tunggal putra yang berlangsung Rabu Malam, mantan pebulu tangkis nomor satu dunia asal Tiongkok, Lindan, harus menyerah dua set langsung dari pebulu tangkis non-unggulan asal Taiwan, Wang Suwei. Lindan yang menempati unggulan ketujuh dalam turnamen ini harus menyerah dua set langsung, 16, 21, dan 18, 21 dalam waktu 42 menit. Dilansir detik.com, Lindan mengaku belum bisa beradaptasi di lokasi pertandingan. Di babak kedua, Wang Suwei akan menghadapi pebulu tangkis asal di Hong Kong, Ngka Long Angels. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.